Yuhuu, halo semuanya Guys, liat di depan aku sekarang Aku mau mukbang bakso Dan ini tuh adalah bakso tumpeng Guys, liat segitanya gini dong Ya kan, nanti bakal aku Guyur sama sambel-sambel Sama kecap, saus Gitu kan ya, biar enak Dan biar mis dasem alias amis Hasem lada gitu kan ya guys Kalo gitu langsung aja yuk Kita mukbang, kita ke videonya Oke guys, sebelum kita lanjut Ke video makannya, aku mau ngasih tau Kamu dulu hair care rutin Aku yang lagi sering banget aku pake nih sekarang Yaitu adalah Taraaa, aku lagi suka banget Pake Scarlett nih guys Jadi, ini tuh yang pertama Ini adalah Jordanian Seaselt Shampoo-nya Dia juga ada Jordanian Seaselt Conditioner, jadi mereka tuh udah lengkap Udah satu paket gitu kan ya Ini tuh dua hal Yang lagi sering banget aku pake, ini udah aku sering Pake beberapa kali, tapi kayak masih Ih, ada sisanya gitu baru cuma segini doang Kepakenya, jadi kayak hemat banget gitu guys Karena dia isinya lumayan banyak gitu kan Kalo misalnya dua-duanya tuh wanginya beda Kalo yang shampoo-nya ini Dia tuh wanginya Magnolia gitu Wangi bunga Magnolia Dan juga kalo yang ini Dia wanginya adalah Evening Primrose Gitu guys Terus nih ya, manfaat dari shampoo dan conditioner ini Juga banyak banget pastinya Gak cuma wanginya yang enak Tapi mereka juga bisa bikin rambut kita tuh Jadi kayak lebih bersolume gitu kan Terus juga bisa mengontrol minyak berlebih Jadinya kalo kamu nih gampang lepek, gampang berminyak tuh Bisa banget nih Pake si Yodanian El Cizol ini Karena dia tuh bisa mengontrol minyak-minyak yang ada di kepala kamu Gitu guys Selanjutnya Yang pasti nih salah satu yang paling dicari-cari banget Manfaat dari shampoo ataupun conditioner adalah Bisa mencegah rambut rontok dan juga rambut kering Itu kan yang nomor satu banget Jadi kalo misalnya kamu pake ini Ya mudah-mudahan ya Kalo sering pake secara rutin gitu kan Haircare-nya bisa mencegah rambut kamu lebih rontok ataupun jadi kayak bercabang gitu Jadinya bisa mencegah gitu guys Shampoo ini juga bisa dipake untuk semua orang dan juga semua jenis rambut Dan bisa dipake untuk usia di atas 13 tahun Dan aman banget untuk ibu hamil dan juga menyusui guys Jadi kalo kamu nih pengen haircare rutinnya Ataupun rambutnya tetep berkilau, bervolume Ini akan gak lepek bisa banget Kamu cobain aja Jangan lupa pake scarlet whitening ini Yang scarlet yaudah nian Seasial shampoo kalo yang favorit aku Itu bisa kamu liat aja di instagramnya Scarlet underscore whitening ya So kalo udah langsung aja Kamu mandi dulu keramask dulu gitu kan Kalo belum mandi ya Dan gitu kalo misalnya lapor yaudah Langsung lanjut aja ke video makan aku Oke guys Sekarang sebelum aku cobain Aku mau guyur dulu Ini mereka kayak punya sambal gitu Aku gak tau sih ini sambal atau bukan ya Tapi ada dari sananya Kayaknya sih sambal ya Kalo diliat dari cengek-cengeknya ya Kita guyur ke tumpang yang pertama Wow ini yang kedua guys Tuh luar biasa gak sih Bener-bener kan cabai-cabaian semua isinya Tolong Luar biasa guys Nah ya kan Terus aku mau kasih saus dulu deh Saus juga nih ya Tuh Tuh Kesini Supaya bener-bener kayak Wow banget gitu kan Dan jangan lupa Nih kasih kecap Biar balance ya Manis pedasnya Si kecap guys Tuh Wah Keren gak sih Lucu gak sih Bagus kan Tuh Oke deh Sekarang Aku tuh sebenernya ini ada dua pilihan kan guys Jadi si tumpang ini Dua-duanya tuh isinya beda Ada yang kayak isinya tuh Mercon gitu Gak salah basah mercon Dan satunya tuh ada isinya Kayak burger gitu Jadi ada sosis mozzarella gitu-gitu deh Pokoknya Nah aku tuh gak tau nih Yang mana yang isinya pedas Dan yang mana yang isinya Gak pedas gitu kan Sudah ada senjata guys Disini Aku mau buka yang mana dulu guys Bukanya Let's go Kita coba Ini yang kanan dulu ya guys ya Ini aku mau coba potong Aku bingung potongnya gimana Bagi dua aja kali ya Kayak gini Biar kita kayak tau isinya gitu loh Sip Potong gak sih depannya Kita coba buka guys Buka Wuuuuh Oh ini isinya burger Tadi yang aku bilang Wuuuuh Keren guys Ini ada sosis Ada Ini ada kezu mozzarella loh Kembali ke kezu Keju mozzarella Tuh Dan ada kayak Oh ini ada basahnya juga tuh Dalamnya ada basah lagi nih Ada sosis juga Wah Ayo kamu beri nih Kamu Jangan diam saja Kita potong guys Nih Kita Coba ya Tusuk yang ini Sah Ditusuk keberatan Wuuuuh Segede gini guys Ini segede muka aku Ini mah lebih gede Ini malah Coba kita gigit ya Ini aku butuh piring Iya gak sih Minta piring dong Oke guys Ini Kayak gini Biar gak tumpah-tumpah gitu Lihat ini Makanya segede gini dong Gede banget Segede muka aku Jujur li Ini mah ya Kita coba ya Nanti enak loh Tidak seperti yang aku pikir Biasanya kan Kalau basah gede tuh Kayak takutnya bumbunya Ngemerasap gitu kan Tapi ini enak loh Coba aku Cengek-cengeknya Ini guys Tidak-tidak Tidak 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 Tahan 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 hmmm ini enak loh sosis mozzarella, eh sosis keju itu udah gak ingin udah gak apa leleh pokoknya kan udah dingin kali ya ini hmmm nah enak banget hmmm pedesnya baru kerasa wah hmmm 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 wah ini pedesnya lama banget tiba-tiba nih gak pedes tiba-tiba hmmm gimana sih gak kata aku sih pedesnya dari si siapnya ah pedes banget ah ada air asisten udah sumpah ini pedes banget berarti berarti canik yang tadi aku makan pedes banget hmmm 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 yang tadi pedes dari canik tau gak sih kuahnya sih aku yakin gak pedes apa cahaya gitu cabai rawitnya itu yang bikin pes banget kamu tau gak bibir aku panas banget ini sumpah satu lagi satu lagi ya ini ada keju materialnya hmmm 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 enak pasir lah makan gak ada cantik-cantiknya banget hmmm selesai satu gak satu sih setengah kita coba yang ini ya lanjut aku mau buka yang ini dulu kira-kira isinya apa sih wah kalau sebelum potong-potong kan ini dulu happy birthday to you yang nonton siapa? Mada bismillahirrahmanirrahim yang tadi gak bismillah pak potong dumbang ya yang ini sekarang bismillah gimana sih anaknya teh depannya kepotong kan wah ini kayaknya isinya ini deh wah ini apa isinya wah jatuh guys ini oh ini isinya burger daging gitu ya ini ada mozzarella juga tuh hmmm ada sosis ada mozzarella nya ada dagingnya juga seluruh itu apa sama ya sosis dan segala macem kayaknya ini aku potong-potong ya yah 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 ini deh Bobo ya ini kayaknya daging sapi apa ya kita coba deh lagi lagi nangis apa tetelan hmm wow ini bumbunya enak jadi ini tetelan gitu guys isinya sama sosis ya dan bumbunya ini dia kayak ada bumbu kayak ada bumbu bologna sih gitu deh aku gak mau dia nyamper gitu loh sama kuah di bawah jadi aku pengen dia berdiri nah gini nah baru kita tusuk sip wuh lihat guys ini piring lagi takut jatuh ini yah buat panas kan masih badas sip asap hmm 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 dia kayak saus gitu kayaknya kayak saus apa gitu tapi lebih lebih manis gitu loh hmm kayak ada bologna nya enak ada sosisnya kayaknya sosis ayam sih karena dia warnanya pink hmm kenapa? thanks god ini tuh gak pedes jadinya kayak tidak menyiksa gitu yah guys yah kita cobain btw ini aku gak bikin yah guys tapi ini aku beli jujurly enakan yang ini sih karena dia kayak isinya kan pedes gitu yah cabe-cabean jadi kayak ada rasa cabenya bentar yah nih tuh jadi aku lebih suka yang ini sih jujur dan dia sosisnya juga beda guys ini kan kayak gini yah ada kayak masih ada kulitnya gitu kalau yang tadi kayak simpel doang ini lebih pedes jadinya kayak lebih banyak rasa gitu loh kalau yang ini tuh lebih kayak manis gitu oh ada smoked beefnya juga hmm nih kelihatan gak sih tuh yah susah guys maaf guys ada kayak potongan smoked beefnya juga kayak gini tuh hmm kalau dia lebih tulisannya tuh isinya burger guys yah habisannya udah tergantung misalnya saus jadi tangan aku berantakan jadi tulisannya itu yang satu baso tumpeng merikcon kayaknya yang ini berarti yah dan yang satu itu baso tumpeng burger guys ini aku mau cobain si mozarellanya guys tuh wuuuuh ini kayaknya kalau misalnya masih panas tuh kayak bakal lebih lumer-lumer gitu gak sih mozarellanya jadinya kayak udah gede-gede gitu guys aku coba dikit kali yah hmm enak loh creamy banget hmm ini kalau misalnya mozarellanya masih panas masih lumer gitu mozzarella yang creamy ditambah daging tetelan sama daging baso kayaknya enak sih ini mancing maninya nih mantap gitu guys mantap telat 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 nih yah baso dan juga shou shishnya gak masuk hmm masuk enak pencengit nih manis sedikit doang guys oh ini nih aku pengen cabe hmm hmm ini mereka pakai rawit yang mahal deh kayaknya deh ini harusnya rawitnya pedes-pedes hmm hmm wah wah beneran mereka cengeknya cengek cengek itu cabai rawit ya guys cabai rawitnya tuh kayak makan sedikit doang udah pedes gitu loh wah ini deh sosisnya deh hmm hmm enak berarti aku makan setengah ini setengah ini jadi satu dong guys hehehe hehehe di satu baso panesan kenyang guys tuh hmm hmm beres banget sumpah ya tadi kan aku aman ya makan cengek satu langsung kayak beres banget tau gak sih kayak bikin di lidah tuh panas perih gitu sama di bibir tuh panes langsung keringetan guys oke guys karena aku udah kepedesan banget dan aku udah cukup kenyang makan satu tumpeng ya karena setengah-setengah gitu kan ya ini masih ada dua setengah lagi masih ada gede-gede ya kan tapi tenang aja gak akan aku habisin ini di belakang lain udah ada seribu orang hehehe seribu orang yang menunggu baso ini gitu kan ya guys jadi ini bakal aku bagi-bagi juga sama semua jadi gak akan dibuang tenang aja ya guys ya kalo gitu jangan lupa ramein youtube nya aku dengan like video ini dan juga like video lainnya kalo kalian belum tonton dan juga eh kemarin-kemarin aku banyak apa namanya hehehe kemarin aku banyak posting video-video makan panas juga jadi kalian bisa lihat tuh challenge-challenge yang kemarin-kemarin udah aku makan atau kalian punya challenge yang lainnya buat aku kalo mau request aku makan apa boleh tulis aja di kolom komentar dan tentang video hari ini juga boleh tulis aja di kolom komentar oke jangan lupa juga kalo kamu not hehehe keselan guys jangan lupa juga kalo kamu belum subscribe youtube channel aku ini nangis bukan kenapa-kenapa nangis bener jangan lupa kalo kalian belum subscribe youtube channel aku nih aku udah nangis nih minta kalian subscribe nih tolong nih ya kan jadi jangan lupa subscribe channel aku dan juga aktifin notificationnya biar nanti kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku oke makasih ya semuanya udah nonton video ini terimakasih banyak sampai ketemu lagi di video dadah berus banget jangan lupa subscribe like comment and follow and apa gak ada lagi like bapak like vou subscribe Terima kasih telah menonton!